Halo, Mas Romy. Ya? Kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih dan juga peserta kuliah juga sudah pada datang. Silakan Mas untuk langsung dimulai saja. Oke. Makasih Mas Pras. Berarti kita mulai saja nih Mas Pras ya? Ya, Mas Romy. Oke. Suara saya jelas. Terus tampilan di screen sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah terlihat, Mas. Sudah terlihat semua ya? Oke. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat pagi, teman-teman sekalian. Senang sekali pagi ini bisa ketemu teman-teman di salah satu mata kuliah yang kebetulan saya diminta untuk mengisi. Jadi ya, pagi-pagi di bulan puasa. Moga-moga masih semangat. Dan saya lihat di sini sebelumnya teman-teman itu sudah mendapatkan beberapa materi terkait dengan transversing juga ya. Nah, jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin akan kita bahas kembali yang sebelumnya mungkin sudah teman-teman dapatkan. Tapi saya akan lebih fokus untuk memberikan penjelasan terkait dengan step-step dalam comparability analysis. Nah, meskipun nanti akan banyak konsep-konsep atau hal-hal yang nanti akan berulang dan mungkin sudah teman-teman dapatkan sebelumnya. Nah, jadi ya pertama teman-teman Oke, mungkin singkat ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan transversing ini nggak salah atau semuanya sepakat kalau bilang inti dari isu transversing itu adalah comparability analysis atau analisis kesebandingan. Itulah inti atau ya seperti saya sebagai transfer pricing spesialis yang menangani isu tipi itu sehari-hari ya kerjaannya itu membanding-bandingkan atau melakukan analisis kesebandingan. Karena memang itulah inti dari isu transfer pricing. Nah, jadi saya di sini mengawali dengan memberikan penekanan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa ya isu tipi itu kita ngomongin kesebandingan, ngomongin perbandingan. Jadi kerjaan saya itu setiap hari itu membanding-bandingkan, mencari pembanding. Ya, intinya ya banyak banget deh kata-kata banding-bandingin, kesebandingan, perbandingan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kita nge-refresh sedikit ya dari segi konsep dan teorinya teman-teman, jadi inti dari tipi itu adalah ya atas transaksi afiliasi yang kita lakukan ya ada sebuah kewajiban ya di Indonesia dan maupun di negara lain ya itu secara ketentuan atau secara guidelines atas transaksi afiliasi atau transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu harus mengikuti atau harus sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman ya atau amslang principle ya Nah, jadi mungkin dulu di pertemuan tahun sebelumnya mungkin teman-teman sudah diberikan penjelasan terkait dengan background-nya ya tapi sekali lagi saya disini menetankan bahwa ya itulah inti dari isu TV Nah, atas transaksi yang diuji ya kita akan menilai atau melihat kewajarannya itu ya berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman atau yang biasa disebut dengan amslang principle Nah, elemen-elemennya apa? Nah, elemen-elemennya itu pasti pertama transaksi yang diperbandingkan atau transaksi kita ya transaksi yang sedang kita uji ya beserta semua karakteristik dan beserta semua informasi di dalamnya Nah, itu elemen yang pertama Nah, lalu elemen yang kedua itu adalah ya pembanding ya kita mau bandingkan kita ya transaksi kita ini dengan siapa ya mau dibandingkan dengan siapa lalu elemen terakhir adalah ya seperti apa perbandingan kondisi transaksi kita dengan si pembanding nantinya yang akan kita lakukan atau pilih sebagai transaksi pembanding atau perusahaan pembanding misalnya seperti itu ya, nah jadi jangan bingung nih teman-teman banyak banget nih kata-kata banding-bandingnya ya jadi elemennya ada tiga nah kita fokus ke yang ada di tengah nah jadi ketika kita sudah oke mengidentifikasi elemen pertama ya itu apa transaksi yang diuji apa karakteristik yang relevan ya apa informasi di dalamnya terkait dengan transaksi yang sedang kita uji ya, nah lalu siapa nih yang akan terjadi sebagai pembanding kemana kita nyarinya ya, nah lalu sebelum kita membandingkan harga kita nantinya dengan si pembanding itu kita harus memastikan bahwa ya kondisi transaksi kita itu ketika nanti diperbandingkan dengan kondisi transaksi perusahaan pembanding atau transaksi pembanding itu sudah dalam kondisi yang dapat diperbandingkan ya, nah jadi dengan kata lain nih teman-teman nih ya inti dari TP itu sekali lagi itu comparability analysis ya, Amslang principle merequire kita untuk membandingkan transaksi GINA dengan transaksi pihak independen dalam kondisi yang sebanding nah jadi tujuan analisis kesebandingan ini adalah apa pertama kita mengidentifikasi faktor-faktor kesebandingan kondisi-kondisi transaksi lalu kedua kita melakukan analisis kesebandingan membanding-bandingkan kondisi tersebut lalu yang ketiga barulah kita menyimpulkan atau katakanlah ya apakah ini bisa dikatakan dalam kondisi yang sebanding ya, kalau kemarin mungkin sudah dijelaskan yang sebanding itu adalah ketika nggak ada perbedaan yang material yang dapat mempengaruhi harga atau labah nah apabila ada perbedaan maka harus atau penyelesaian dapat dilakukan nah itu ya definisi dari yang namanya sebanding seperti itu oke, nah saya setelah ini akan masuk kepada ilustrasi ya Bapak Ibu masuk ke step-step yang diatur atau ada di dalam OECD guidelines terkait dengan bagaimana panduan dalam melakukan analisis kesebandingan ya, nah jadi tadi saya awali dengan oke inilah inti dari Amstrading Principle ya, inilah inti dari isu tipi ya mencari pembanding dan analisis kesebandingan nah, kalau sedikit merefresh yang nama sebanding itu adalah kondisi yang dapat diperbandingan dan tidak ada perbedaan yang material dan kalaupun ada perbedaan yang material adjustment bisa dilakukan itulah kondisi yang sebanding nah, kata kunci lainnya yang mungkin Bapak Ibu perlu ingat-ingat adalah untuk membanding-bandingan itu kita harus mendapatkan tingkat kesebandingan yang tinggi ya, seperti itu nah, jadi itu kata-kata kunci yang mungkin saya rasa sudah disampaikan di utama-tama sebelumnya tapi saya hanya mengulang sedikit untuk menghantarkan kita ke step-step yang diatur di OECD ini ya Bapak Ibu oke, nah nah, di OECD sendiri disini ada panduan ya, terkait dengan bagaimana melakukan comparability analysis nah, jadi sebagai informasi teman-teman OECD guidelines itu persekaran itu OECD guidelines tahun 2022 ya yang paling update nah, tapi kalau untuk di penjelasan saya di slide ini itu masih menggunakan yang 2000 ini tahun 2015 ya, materinya jadi mungkin ini belum update dengan OECD yang terbaru yaitu OECD 2022 yang kemarin Januari sudah keluar tapi prinsip-prinsipnya masih sama tapi disini yang berubah itu adalah mungkin ada beberapa letak paragraf yang udah mungkin nggak sama dengan yang disini ya cuman prinsip-prinsip atau konsep-konsepnya itu sebagian besar dan itu masih sama ya teman-teman nah, jadi saya menggunakan ini untuk menjelaskan 9 langkah yang diatur di OECD guidelines nah, pertama OECD memberikan semacam pengantar bahwa step ini atau prosedur yang mereka sarankan ini itu sifatnya nggak mengikat dan nggak harus seperti ini ya terus dia juga memberikan semacam disclaimer bahwa apabila kita udah mengikuti ini pun tidak menjamin bahwa hasilnya itu ya sesuai dengan ekspetasi dan lain sebagainya ya nah, jadi yang namanya guidelines itu kan ya, itu nggak mengikat secara ini ya tapi ya dia memberikan panduan ya, soft law gitu ya nah, jadi ini ya intinya ya kalau di guidelines itu banyak kata-kata yang agak-agak gantung atau kata-kata ya disclaimer lah seperti itu nah, jadi itu dua poin yang pertama jadi ini merupakan saran dan tidak mandatory tidak wajib dan yang kedua ada disclaimer bahwa ini tidak menjamin kita bisa langsung mendapatkan output untuk menilai kewajaran sebuah transaksi dan yang terakhir adalah ini sifatnya nggak urut ya teman-teman ya nanti kita akan coba bahas melalui contoh ini sifatnya nggak urut tapi ini lebih kepada ya check and balancing gitu ya jadi ini bisa matriksnya itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan banyak sekali kondisi-kondisi atau besar sekali kemungkinan itu kita bisa bolak-balik ya jadi mungkin setelah masuk ke step misalnya 6, 7, 8 tapi kalau di situ hasilnya tidak memenuhi standar atau belum memenuhi asumsi nah itu kita bisa balik ke step-step berikutnya nah ini jadi katakanlah ya bisa bolak-balik dan ini ya tergantung lagi kondisi dan fakta dari transaksi yang sedang di uji seperti itu oke nah 9 step ini dimulai dari yang pertama Bapak Ibu ini yang paling simpel dan jelas ini menentukan periode transaksi yang sedang di uji saya akan coba menjelaskan dan memberikan insight terkait dengan bagaimana prakteknya karena memang sehari-hari ini juga yang saya lakukan dengan tim di sini saya mencoba mengkombinasikan penjelasan di sini dengan praktek yang memang dilakukan dilakukan sehari-hari seperti itu nah yang pertama nah menentukan periode transaksi yang sedang di uji ya nah kalau dikaitkan dengan kewajiban bagi wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi nah ya pastinya ya setiap mereka melakukan transaksi afiliasi itu mereka wajib mengikuti atau sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan laziman atau amslang prinsipal nah jadi penentuan ini cukup penting karena disitulah nanti kita akan melihat ya kira-kira periode yang diuji itu kapan sehingga kita bisa mengetahui ya periode waktu kapan kita harus menyiapkan semua informasi yang relevan terkait dengan transaksi yang sedang kita uji ya karena apa ya karena mungkin beda periode mungkin beda juga kondisi transaksinya ya akan beda juga asumsi-asumsi yang mendasari penentuan harga tadi nah jadi di step awal ini penting bagi kita untuk benar-benar mengetahui periode yang relevan sehingga akhirnya kita bisa menyiapkan informasi atau mencari sumber-sumber lain yang relevan terkait dengan analisis kita sesuai dengan periode yang sedang kita uji seperti itu ya nah yang kedua nah ini ada broad-based analysis ya nah jadi mungkin teman-teman sering dengar bahwa TP itu adalah isu mengenai pemahaman fakta dan kondisi sebuah transaksi nah jadi di sini OECD di step keduanya ini langsung katakanlah ya memberikan penekanan atas pentingnya kita memahami seluk-beluk transaksi kita yang kita lakukan beserta semua kondisi lain yang relevan itu secara luas ya dengan kata lain kita harus bisa mengidentifikasi semua faktor-faktor yang mempengaruhi proses penentuan harga kita ya atas transaksi yang dilakukan itu dari sudut pandang manapun ya baik dari segi kondisi ekonomi dari bisnis kita dari kompetitor dari katakanlah supply chain-nya seperti apa fungsi-fungsi yang dilakukan seperti apa ya resikonya tanggung seperti apa ya jadi kita melihat secara luas ya nah pengertian luas di sini itu gak terbatas kepada hanya kita ya misalnya kita nih Pusat Indonesia sebagai pihak yang melakukan transaksinya tapi juga informasi-informasi terkait dengan lawan transaksi kita yang mungkin berada di luar negeri ya nah jadi di sini step kedua ini OECD menyarankan atau memberikan penekanan bahwa penting bagi kita ya untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh ya atas kegiatan industri kita ya kegiatan bisnis kita ya baik kita dan mungkin lawan transaksi kita ya atau grup kita ya seperti itu nah jadi biasanya pada prakteknya kita melakukan ini dengan cara seperti apa nah biasanya kalau kita tuh kita akan mencari jurnal-jurnal terkait dengan industri perusahaan yang sedang kita uji ya misalnya nih saya dapat klien misalnya perusahaan CPO ya sawit gitu ya nah itu biasanya di awal itu untuk mendapatkan informasi supaya kita benar-benar memahami konteks bagaimana perilaku para perusahaan di industri ini itu kita kadang-kadang mendapatkan itu dari jurnal-jurnal yang ada atau kajian-kajian yang dikeluarkan dari ekspert-ekspert ya kajian-kajian yang dikeluarkan dari asosiasi ya nah selain itu ya kalau tadi mungkin sepertinya lebih eksternal nah itu kita juga masuk ke dalam kadang-kadang ya grup tersebut itu kita biasanya melakukan wawancara kita biasanya melakukan interview untuk katakanlah ya memahami ya sebagaimana sih konteks si perusahaan ini katakanlah menjalankan kegiatannya faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja kondisi-kondisi yang relevan itu apa pesaingnya siapa ya katakanlah ya kunci kesusahan sebuah produk itu apa ya terus ya banyak aspek lah ya intinya semua hal yang kita anggap relevan untuk katakanlah ya penentuan harga nah itu kita dapatkan kita pelajari ya supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar-benar menyeluruh seperti itu nah tantangannya challenge-nya mungkin Bapak Ibu ya itu bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari misalnya anggota grup usaha kita ini ya itu mungkin yang berada di luar negeri nah itu kadang-kadang kalau di kita itu juga ada kendala jadi akses untuk mendapatkan informasinya itu itu mungkin agak sedikit terbatas tapi tetap kita usahakan supaya kita benar-benar mendapatkan pemahaman yang menyeluruh ya atas semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau yang tergabung ke dalam sebuah grup usaha yang sedang kita uji seperti itu ya seperti itu ya jadi ini step pertama Bapak Ibu ya jadi ini luas sekali Bapak Ibu ya jadi tipi itu ya setelah saya katakanlah ya dulu saya programnya ekonomi di S1 dulu ya dulu tuh saya kira nih benar-benar murni pajak tapi ketika udah masuk udah ngejalanin nah ternyata ya ini aspeknya sangat luas nah ini terlihat dari ya step kedua ini ya jadi kita benar-benar melihat aspek apapun apa sih contohnya lagi misalnya kayak adanya regulasi pemerintah misalnya nah itu mungkin sampai kita review sampai kita analisis karena apa ya karena mungkin itu ada dampaknya ketika si perusahaan ini mau menetapkan sebuah harga seperti itu ya nah jadi ini benar-benar nggak terbatas ya benar-benar bisa jadi kompleks menyeluruh dan meng-cover semua aspek yang relevan terkait dengan bisnis atau transaksi yang dilakukan ya seperti itu ya strateginya dia tipe-tipe produk dan sebagainya nah yang berikutnya nah barulah kita memahami yang lebih spesifik itu kepada konteks transaksi yang dilakukan ya nah tadi setelah kita pertama udah tahu nih secara umum gambaran kita itu secara broad itu apa kegiatannya apa ya kondisi bisnis apa strategi kita apa produk kita nature-nya itu seperti apa ya dan lain sebagainya di step kedua tadi nah lalu kita masuk ke dalam yang lebih spesifik lagi mengerucut kepada transaksi kita transaksi yang kita lakukan misalnya jual-beli atau misalnya pembayaran jasa atau pembayaran royalti ya atau misalnya pinjam meminjam ada pembayaran bunga nah atas transaksi tersebut ya nah kita mengidentifikasi aspek-aspek komersial ya aspek-aspek panisial dari apa dari transaksi tersebut ya nah jadi apa nih unsur-unsur komersilnya ya biasanya kita melakukan ini kita mengacu ke kontrak biasanya ya kita melihat juga siapa lawan transaksinya dimana dia berada cuman mostly biasanya kita berangkat ya itu biasanya dari melihat dari kontrak yang dilakukan antara si perusahaan ini dengan lawan transaksinya seperti itu ya nanti kita melihat apa nih aspek-aspek komersil aspek-aspek finance-nya seperti apa ketentuan pembayarannya ya terms-terms delivery-nya ya terus katakanlah apakah ada garanti ada waranti dan lain sebagainya jadi intinya kita berusaha mengidentifikasi semua unsur-unsur komersil aspek-aspek financial yang katakanlah melekat kepada transaksi yang sedang kita uji seperti itu nah sebagai panduan ya sebenarnya untuk step 2 dan step 3 ini sebenarnya supaya gak kemana-mana ya Bapak Ibu ya karena kan tadi sepertinya yang kita bahas itu kan benar-benar aspek secara luas dan menyeluruh nah tapi intinya supaya kita juga mempunyai rambu-rambu yang jelas supaya kita juga mencari informasinya itu juga efektif dan terarah gitu ya nah kita kembali lagi kepada 5 faktor persebandingan yang sudah mungkin Bapak Ibu ketahui ya itu contractual terms FAR ya produk characteristics ya kondisi ekonomi dan strategi bisnis seperti itu ya nah jadi supaya kita katakanlah ya terarah dan terukur juga mencari informasinya ya intinya tujuan kita mencari informasi tadi atau mempelajari fakta-fakta tadi itu kita tujukan supaya bisa memenuhi atau katakanlah bisa dikaitkan dengan analisis kesebandingan atau faktor-faktor yang 5 ini ya jadi mengerucut ke faktor yang 5 ini ya kontraktual terms yang seperti apa ya fungsi-fungsi resiko aset yang dimiliki oleh pihak yang terlibat seperti apa produk yang dijual apa ya kondisi ekonomi yang sekarang terjadi seperti apa ya strategi bisnisnya itu seperti apa nah jadi intinya mengerucut ke sini seperti itu oke nah jadi step 2 dan 3 ya Bapak Ibu meskipun ya bisa dibilang ini katakanlah ya 2 dari 9 tapi inilah yang paling krusial dan yang paling menentukan ya jadi kalau misalnya kita nggak clear di sini ya atau kita nggak mendapatkan informasi yang tepat ya pada akhirnya kesimpulan kita di step-step berikutnya ya atau di akhir itu bisa salah semua ya jadi kalau kita sebagai analis ini 2 step inilah itu yang paling memakan waktu paling banyak ya karena kita bisa cek dari sumber manapun ya baik internal perusahaan maupun eksternal kita reset kita baca kita diskusi interview apa segala macam intinya jangan sampai salah deh karena apa once kita salah di sini ya pasti ke depannya udah pasti salah seperti itu ya jadi 2 step ini ini sangat penting ya ya sekali lagi tipi itu adalah masalah fakta dan kondisi jadi pemahaman atas fakta dan kondisi itu sangat penting jadi itu juga yang dicerminkan oleh 2 step ini ya supaya kita nanti tidak nyemplung ya di step-step berikutnya intinya kita harus benar-benar memastikan step yang 2 ini benar-benar kita pahami atau benar-benar memenuhi standar sehingga kedepannya memudahkan kita juga untuk melakukan analisis seperti itu oke nah itu ya Bapak Ibu ya 2 step pertama jadi inilah upaya kita atau step untuk memahami kondisi kita ya kita belum ngomongin pembanding ya mau cari kemana nah jadi yang penting itu adalah kita memahami kita dulu nih kita seperti apa sih karakteristiknya kita nih seperti apa sih katakanlah ya elemen-elemennya ya faktor-faktor apa yang melekat di kita jadi kita memahami kita dulu jadi tujuannya itu dulu ya tadi kan kembali lagi kan ada tiga ya elemen-elemennya kitanya pembandingnya dan di tengah-tengahnya ya analisisnya membanding-bandingkan kondisinya ini kita baru ngomongin kitanya ya jadi untuk melakukan kesebandingan ya untuk menentukan siapa yang sebanding ya untuk bilang mana yang sebanding mana yang enggak kita harus tahu dulu kita dulu ya nah harus memahami kita dulu itu yang yang mau saya tekankan lagi nah step berikutnya keempat barulah kita mencari empat dan lima ya itu mencari pembanding ya oke kita udah paham kita siapa ya karakteristik kita sudah diketahui sudah kita identifikasi ya kita udah tahu banget nih ya kita tuh seperti apa nah barulah kita melihat duh cari kemana nih kita membandingkan kita sama siapa ya prinsip ALP mensyaratkan kita ini harus dibandingkan ya itu syaratnya prinsip ALP kalau enggak begitu ya enggak bisa ya karena prinsip ALP mensyaratkan seperti itu ya nah lalu cari kemana nah sumbernya ada dua ya kita mau cari internalkah atau eksternal ya internal itu ada ketika misalnya ya atas transaksi yang kita lakukan ya untuk produk atau jasa yang similar ya itu kita lakukan juga itu dengan pihak independen ya jadi kita melakukan misalnya jualan ke afiliasi ya dan ada juga penjualan ke pihak independen seperti itu nah itu bisa kita jadikan sebagai pembanding tapi nanti dulu nih nah kembali kepada apa ya intinya dalam membanding-bandingkan itu ya ketika nemu nih wah kayaknya ini bisa nih dijadikan pembanding nah kita harus apa memastikan kondisi kita tadi itu dengan kondisi dia itu dalam kondisi yang sebanding atau dapat di perbandingkan ya nah yang sebanding itu tadi apa pengertiannya teman-teman definisinya ya tidak ada perbedaan yang material yang dapat mengaruhi harga atau laba nah ketika ada perbedaan maka penyesuaian yang akurat harus dilakukan ya patokannya apa 5 faktor kesebandingan ya nah jadi kita melihat dulu nih wah ini kita ada nih transaksi kepada pihak independen nah tapi sebelum kita langsung membandingkan harga kita ya dengan harga atas transaksi yang kita lakukan dengan pihak independen kita pastikan dulu kondisi kita itu sudah bisa nggak sih diperbandingkan sama dia nah lalu kita masuk ke analisis kesebandingannya ya mengacu ke 5 faktor kesebandingan kita dan 5 faktor kesebandingan dia kita bandingin nah kira-kira ini bisa diperbandingkan nggak ada beda nggak sih kondisi kita sama dia ketika ada beda itu bisa nggak sih bedanya kita ilangin ya supaya apa ya kondisinya itu bisa diperbandingkan ya kayak gitu nah jadi step 4 ini sedikit ngintip balik ke step 3 ya faktor-faktor kesebandingannya ya definisi kesebandingannya nah ketika kita sudah melakukan analisis wah untuk internal ini ternyata setelah kita lihat kesebandingannya wah ternyata ini nggak bisa digunakan sebagai pembanding nih atau kondisinya nggak sebanding barulah kita mencari pembanding eksternal masuk ke step 5 ya seperti itu nah gambarnya seperti apa nih ya saya kasih ilustrasi saya misalnya nih jualan sawit ya saya jualan ke afiliasi saya di Singapur nah terus saya ada juga nih jual sawit juga ke perusahaan independen di Indonesia juga sama-sama di Indonesia nah itu tadi step 3 nya kurang lebih secara singkat seperti itu saya jualan CPO ke afiliasi di Singapur lalu jualan juga ke pihak independen di Indonesia nah lalu saya masuk ke step 4 nih wah nih berarti saya mau cek dulu nih internal saya internal pembanding saya jadi saya membandingkan harga saya jualan ke afiliasi saya di Singapur dengan penjualan saya dengan pihak independen yang ada di Indonesia nah tapi saya lihat dulu nih perbandingannya seperti apa sih ini antara 2 transaksi ini saya ngecek kontraktual terms nya ternyata di saya FOB misalnya terms of delivery nya tapi kalau misalnya jualan ke pihak independen itu kita CIF misalnya ya cost insurance and freight dari satu faktor itu aja ada beda gak antara transaksi kita dengan afiliasi dengan transaksi independen beda ya kalau dengan afiliasi saya itu hanya menanggung ongkos angkut sampai pelabuhan tapi kalau dengan pihak independen itu saya menanggung ongkos angkut sampai ke gudangnya si pembeli beda kan dia kondisinya ya nah ini kita baru bicara satu faktor kesebandingan yaitu kontraktual terms ada beda antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen ya satu FOB satu CIF nah tadi rumusnya gimana kalau ada beda harus kita apain kita adjust ya kita hilangkan perbedaan ini berarti kita harus membandingkan harus dega salah satu terms yang sama jadi kalau satu FOB sama CIF itu gak bisa langsung diperbandingkan yang bisa diperbandingkan itu adalah FOB dengan FOB atau CIF dengan CIF ya nah berarti cara mengeliminirnya gimana nah kita coba cari elemen ongkos angkut katakanlah yang ada ya insurance and freight atas pengiriman CPO nah itulah yang kita jadikan semacam apa semacam alat untuk melakukan adjustment sehingga apa yang CIF tadi itu bisa kita convert menjadi FOB seperti itu jadi ketika udah sama-sama FOB barulah bisa diperbandingkan ya nah itu satu faktor kesebandingan ya nah jadi kita gak bisa langsung membanding-bandingkan gak bisa langsung wah misalnya nih sekian harganya nih langsung dibandingkan dengan harga kita misalnya sekian juga itu ke pihak independen seperti itu nah supaya gampang nah coba kita cek nih kita diskusi saya jualan tadi nih kasus tadi ke afiliasi saya 100 ya lalu saya jual ke independen tadi nih yang tadi ilustrasi tadi itu 120 ya kalau tanpa melihat perbandingan kondisi 100 nya langsung kita bandingkan dengan 120 ya langsung begitu boleh gak gak kan ya nah karena seolah-olah apa wah gak sebanding dong ya atau kita gak wajar dong harganya kita jualan ke afiliasi 100 padahal jualan ke independen 120 nah berarti yang 100 nya gak wajar dong nah kita gak bisa langsung menyimpulkan seperti itu tanpa kita melakukan analisis kesebandingan nah tadi setelah kita melakukan analisis kesebandingan ya ternyata kita sudah bisa mengidentifikasi oh yang 100 ini harga FOB loh yang 120 ini harga CIF nah itu udah gak apple to apple ya nah gak bisa bandingin 100 FOB ke dengan 120 CIF nah kembali ke rumus kesebandingan tadi atau definisi kesebandingan ketika ada beda harus kita eliminir berarti CIF ini kan bisa kita convert menjadi FOB ya kita melihat misalnya oh harga freight ongkos angkut laut itu 20 berarti kan harga CIF tadi kan sama dengan 100 FOB nah barulah setelah dua-duanya sama-sama FOB baru kita bandingkan nah itulah yang dimaksud dengan kondisi yang dapat diperbandingkan Bapak Ibu ya itu bentuk paling simpelnya ya karena keterbatasan waktu mungkin saya hanya memberikan contoh atau ilustrasi seperti itu ya nah semoga bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya itulah inti dari analisis kesebandingan atau cara kita mendapatkan kondisi yang sebanding hingga kita bisa langsung membanding-bandingkan seperti itu itu satu contoh yang paling simpel dan itu kita baru ngomongin satu faktor kesebandingan saja yaitu perjanjian atau contractual terms seperti itu nah kalau misalnya kita ketika membanding-bandingkan transaksi kita tadi dengan transaksi independen ya ketika internalnya tadi ya ternyata kita nggak bisa melakukan adjustment berarti kan sama aja itu kondisinya nggak sebanding ya itu nggak memenuhi yang namanya kesebandingan berarti kita kan nggak bisa ya pakai internal ya nah dalam hal ini nah barulah kita masuk ke step berikutnya itu kita melihat atau mencari external comparable ya nah ini dalam kasus dimana internalnya sudah kita review sudah kita assess kesebandingannya ternyata tidak memenuhi prinsip-prinsip kesebandingan akhirnya barulah kita mencari banding eksternal seperti itu nah carinya kemana kalau tadi itu kan internal itu ada ketika kita melakukan transaksi ya selain dengan pihak afiliasi kita juga melakukan dengan pihak-pihak independen nah kalau untuk eksternal ini itu kita mengacu kepada harga yang dilakukan oleh pihak independen yang saling bertransaksi ya nah contohnya nih ya tadi untuk sawit tadi nah mungkin Bapak Ibu tahu sawit itu termasuk salah satu komoditas yang memang tersedia harga pasarnya ya misalnya dari Bapak Peti dari Bloomberg dari Reuters ya itu biasanya ada harga pasarnya nah harga pasar itu kan cerminan harga ya atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memang ada di industri sawit misalnya ya nah itu yang dikuot jadi harga pasar itu juga yang biasanya diacu sebagai patokan harga ketika kita melakukan negosiasi ya seperti itu nah jadi itu Bapak Ibu jadi internalnya nggak ada kita lari ke eksternal nah lalu carinya kemana ya nah eksternal itu tadi ya itu adalah harga atas transaksi yang dilakukan antar pihak-pihak independen kalau untuk sawit tadi contohnya itu adalah harga pasar yang katakanlah dipublish oleh pihak-pihak yang memang mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan harga pasar itu contohnya ya nah jadi lalu setelah itu kita identifikasi oh ketemu nih harga pasarnya nah tetap kembali lagi Bapak Ibu ya meskipun tadi katakanlah ya internal itu nggak bisa lalu kita mengacu ke eksternal tetap aja kita kembali lagi mengacu ke 5 faktor kesebandingan jadi meskipun kita sudah pakai eksternal ya tetap sama step-stepnya seperti internal tadi kita tetap harus memastikan ya 5 faktor kesebandingan antara transaksi kita dengan harga pasar tadi yang kita gunakan ya karakteristik harga pasar tadi yang kita gunakan itu itu sudah dalam kondisi yang dapat diperbandingkan memperhitungkan atau mempertimbangkan 5 faktor kesebandingan yang tadi seperti itu jadi ini berlaku sama nah mungkin sebagai tambahan secara teorinya ya guidance kita itu memang lebih memberikan preferensi kepada internal comparable nah tapi meskipun demikian ya tapi justru internal comparable itu paling jarang dan paling susah ya meskipun secara teori ya secara guidelines preferensinya itu jelas ya internal itu akan lebih baik tapi secara fakta justru itu yang lebih jarang atau paling susah ya nah jadi secara prakteknya itu kita lebih banyak menggunakan pemending eksternal ya nanti akan relate juga dengan topik di pertemuan berikutnya terkait dengan sumber-sumber itu akan saya lebih jelaskan juga lebih lanjut terkait dengan kemana nyarinya ya dikaitkan dengan beberapa contoh transaksi nanti bisa kita bahas seperti itu nah seperti itu Bapak Ibu ya jadi ketika sudah temu nih ya baik itu internal maupun eksternal ya kata kuncinya adalah kita memastikan itu sudah memenuhi tingkat kesebandingan ya mengacu kepada lima faktor yang tadi sehingga dapat diperbandingkan setelah itu barulah kita masuk ke step 6 ya memilih metode nah udah ketahuan nih kita mau pakai pembanding atau transaksi yang dilakukan dengan misalnya kita dengan pihak independen misalnya ya pakai internal gitu misalnya atau kita udah ketahuan mau pakai eksternal mengacu ke harga pasar atau database eksternal seperti itu nah sekarang tinggal kita menentukan metodenya nah menentukan metode itu kan sebenarnya apa menentukan ya indikatornya apa sih yang kita uji kalau tadi itu internal comparable atau external comparable kita mengidentifikasi pihaknya atau kita mengidentifikasi transaksi mana yang kita gunakan sebagai pembanding nah metode ini ya kita mengidentifikasi atau kita memilih indikator mana yang mau kita uji ya indikatornya itu bisa langsung compare di level harga ya yaitu metode cup ya yang kedua bisa di gross margin ya dengan menggunakan metode resell price dan cost plus method ya bisa juga melakukan perbandingan di level laba operasi yaitu menggunakan metode TNMM dan metode profit split nah jadi kita menentukan apa nih indikator yang mau kita uji di level harga K atau di level gross margin K resell dan cost plus atau di level laba operasi TNMM atau profit split method nah guidance-nya apa ya dalam katakanlah memilih sebuah metode ya patokannya itu OECD dan Indonesia sendiri ya ketentuan kita mengatur dalam memilih metode yang paling tepat itu harus mempertimbangkan empat hal ini pertama ya masing-masing itu harus dilihat dulu ya kelebihan dan kekurangan dari metode yang ada apa sih kekurangannya apa sih kelebihannya ya contohnya kalau misalnya cup itu kelebihannya itu adalah ya dia itu lebih mudah untuk digunakan misalnya untuk produk-produk komoditas yang memang itu biasanya tersedia harga pasarnya nah tapi weakness-nya apa cup ini susah untuk di katakanlah diterapkan atau nggak semua produk ya yang ada harga pasarnya nah jadi kalau misalnya ada hal seperti itu ya untuk produk-produk tersebut itu nggak bisa pakai cup seperti itu nah jadi kita harus melihat dulu apa sih kelebihan kekurangan dari nah yang kedua nah kesesuaian dengan karakteristik dari transaksi yang dilakukan contohnya tadi misalnya kita CPO ya nah itu biasanya ya best practice-nya wah itu udah identik dengan cup karena apa wah ada harga pasarnya kok nah tapi untuk jasa misalnya bisa nggak pakai cup nah mungkin susah ya biasanya kalau jasa itu ya identiknya itu dengan cost plus atau TNMM seperti itu ya nah terus yang ketiga kesediaan data nah ya percuma misalnya nih ya untuk tadi nih ya kita misalnya udah tau nih ya yang paling keren itu pakai cup tapi kalau datanya nggak ada kan percuma ya ya kalau ngelihat dari metode yang ada ya itu memang ya nggak bisa dipungkiri cup itulah yang katakanlah yang paling baik ya karena apa langsung compare ke harga kita ngomongin transfer price transfer pricing ya akan lebih baik yang dibandingkan itu langsung ke tingkat harganya atau dengan metode cup ya nah ini kelebihan sikap tapi tadi saya bilang ada juga kelemahan atau kesulitannya yaitu data nggak semua produk itu bisa dibuat seperti itu atau tersedia harga pasarnya ya nah jadi sekali lagi tergantung juga dari ketersediaan data yang ada nah yang terakhir yang paling penting adalah ya kita harus bisa memastikan ya tingkat kesebandingannya ya nah kalau kembali ke metode yang ada kalau cup itu itu terkenal metode yang paling membutuhkan tingkat kesebandingan yang paling tinggi asumsinya apa karena ada sedikit beda kondisi itu pengaruhnya ke harga itu bisa besar nah jadi kita nggak bisa nih main-main kalau misalnya mau pakai metode cup jadi harus benar-benar memastikan tingkat kesebandingan itu sangat tinggi ya sehingga kita bisa mengeliminir semua dampak atau semua faktor yang katakanlah yang benar-benar punya pengaruh terhadap harga yang diuji seperti itu ya nah jadi tiap metode itu itu nanti ada asumsi asumsi katakanlah ya dia itu lebih menekankan ke faktor kesebandingan yang mana sih contohnya kalau cup itu lebih menekankan ke faktor kesebandingan produk dan contractual terms itu yang mesti mesti tinggi tingkat kesebandingannya dua faktor itu cuman kalau metode lain yang basisnya mungkin laba kotor maupun laba operasi itu mungkin penekanan tingkat kesebandingannya itu mungkin bukan ke faktor produk bukan tapi ke faktor fungsi-fungsi misalnya atau industri nah dia lebih memberikan penekanan ke sana tapi kalau misalnya cup tadi itu penekanan dia itu lebih kepada kesebandingan faktor produk dan faktor ketentuan kontrak jadi itu Bapak Ibu jadi ini empat faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih sebuah metode metode itu sekali lagi itu kita melihat indikator apa yang sedang mau kita uji harga kak laba kotornya kak atau laba operasinya kak mempertimbangkan empat hal ini oke balik ke sini nah jadi itu ya Bapak Ibu jadi tadi ketika sudah wah tahu nih mau pakai cup atau metode lainnya nah baru kita masuk ke step berikutnya nah jadi kalau secara prakteknya hanya ada dua metode Bapak Ibu yang lazim atau yang sering digunakan yaitu cup dan TNMM cup untuk komunitas dan TNMM untuk yang lainnya nah itu secara best practice ini jangan langsung dibilang wah Pak Romi bilang cuman cup sama TNMM enggak tapi intinya ini lebih kepada pengalaman atau apa yang saya lihat di lapangan tapi sekali lagi karena ini kepentingannya untuk akademis kita harus tahu bahwa intinya metode itu ada lima mau pakai yang mana itu silahkan enggak harus tadi seperti yang saya bilang wah gara-gara di luar sana atau sekarang itu banyak yang pakai cup atau TNMM ya kita fokus kedua itu aja enggak seperti itu tapi kita harus memastikan bahwa kita sudah melakukan step-step untuk memilih satu metode yang kadang-kadang yang paling reliable mempertimbangkan 4 hal tadi oke nah yang berikutnya pemilihan tested party ya nah kalau yang net profit indikator itu berkaitan dengan indikator tadi indikator keuangan apa sih yang kita uji ya contohnya di laba operasi itu kan macam-macam ya ada tingkat laba operasi kita itu dibandingkan terhadap penjualan atau terhadap total biaya ya atau terhadap aset nah jadi terkait dengan yang net profit indikator itu adalah ya profit level indikator mana nih yang kita uji ini sebenarnya kaitannya dengan aplikasi salah satu metode yang ada ya yaitu metode TNMM ya perbandingan di level laba operasi dimana kita bisa memilih ya laba operasinya itu analisisnya itu diperbandingkan kepada apa ya kepada sales card kepada total biaya atau aset seperti itu nah terkait dengan test party ya nah jadi apa sih pengertian test party itu nah tadi coba pakai ilustrasi misalnya tadi yang tadi yang di awal jelaskan saya jualan CPO ke afiliasi kita di Singapura berarti kan disini transaksi melibat pihak ya sebagai perusahaan disini dan lawan transaksi kita di Singapura seperti itu nah kita disini yang sedang melakukan analisnya tapi ya yang diuji itu gak harus atau gak mesti kitanya setelah kita tahu nih kita mau menentukan indikator kata-kata ya metodenya itu misalnya cup atau TNMM gitu biasa ya tadi kan gunanya analisis metode itu kan untuk menentukan indikator apa yang mau kita uji nah indikator yang diuji tadi itu misalnya ini kita mau cek laba operasi terhadap sales kita atau return on sales kita ya sebagai indikator atau metode yang mau kita uji ya nah ROS atau return on sales yang yang diuji itu bukan atau gak harus return on salesnya kitanya tapi bisa juga return on salesnya si perusahaan Singapurnya ya jadi itulah yang namanya konsep tested party Bapak Ibu ya jadi kita bisa melakukan pengujian dengan menguji indikator keuangan pihak lawan transaksi kita ya nah oke jadi gak selalu indikator kita yang diuji tapi bisa menguji atau bisa dilakukan dengan menguji indikator keuangan lawan transaksi kita ya nah bagaimana cara menentukannya kapan kita memilih kitanya atau kapan kita memilih si lawan transaksi kita nah kalau dari OECD nya itu panduannya adalah ya jadi kita memilih pihak yang diuji itu adalah pihak ya atau entitas yang fungsi fungsinya ya yang resikonya itu itu paling gak kompleks atau paling gak tinggi resikonya dibandingkan dengan entitas lainnya ya kenapa begitu ya jadi kalau bahasa OECD itu adalah kita memilih yang least kompleks jadi kita memilih pihak yang diuji itu itu yang paling sederhana fungsinya ya fungsi yang tidak begitu kompleks yang tidak terlalu spesifik ya kemungkinan untuk mendapatkan pembandingnya itu lebih besar nah kenapa saya bilang seperti itu contohnya nih kalau misalnya kita melakukan transaksi yang unik ya transaksi yang spesifik ya nah mungkin itu akan susah mencari pembandingnya di luar sana karena apa ya karena mungkin tidak banyak yang melakukan transaksi seperti kita tapi kalau misalnya kita yang memilih perusahaan atau test party yang mungkin kegiatannya itu mungkin simple nah asumsinya itu mungkin akan lebih banyak dilakukan oleh pihak lain sehingga ketika kita mencari pembanding itu kemungkinan untuk mendapatkan pembanding itu lebih besar seperti itu ya jadi itulah kenapa OECD atau ketentuan kita pun itu mengatur ya sebaiknya yang diuji itu itu yang least complex seperti itu ya dengan pertimbangan tadi seperti itu oke nah jadi setelah kita tentukan siapa yang diuji ya itu barulah kita nanti masuk ke step berikutnya ya seperti itu nah ini sebenarnya step ketujuh ini sebenarnya sudah sudah sedikit saya singgung ya tadi ya karena ini kembali lagi kepada comparability factor ya nah jadi setelah kita sudah menentukan siapa nih pembandingnya ya pihaknya siapa ya nah lalu kedua kita sudah menentukan indikator yang mau diuji apa ya metodenya itu apa ya lalu ketiga kita sudah menentukan test partinya siapa nah barulah kita melihat dari pembanding-pembanding yang ada kan mungkin nggak cuma satu dua ya mungkin ada banyak nah kita melihat mana nih ya dari beberapa kandidat pembanding tersebut itu yang benar-benar dalam kondisi yang sebanding atau yang nggak nah yang kondisi yang nggak sebanding itu ya harusnya kita buang kita reject jadi kita hanya menerima atau menggunakan pembanding-pembanding yang secara teori atau yang sudah memenuhi asumsi sehingga dapat dikatakan memiliki kondisi atau karakteristik yang sebanding dengan kita ya nah itu langkah berikutnya nah lalu yang keelapan nah ini masih ngomongin masalah kesebandingan tadi Bapak Ibu ya nah intinya setelah kita melihat oh ini dari beberapa kandidat pembanding ya tadi kita menentukan mana yang sebanding mana yang nggak ya nah intinya ya mana yang sebanding mana yang nggak itu juga tergantung dari apakah atas perbedaan kondisi tadi atau atas perbedaan yang menyebabkan ya ketidaksebandingan tadi itu adjustment bisa dilakukan ya tadi kan di awal saya bilang adjustment itu kan untuk mengeliminir perbedaan bisa nggak nih dilakukan ya reliable nggak hasilnya ya nah kalau setelah itu semua sudah dipastikan wah ini kita sudah melakukan adjustment kita sudah melakukan penyesuaian yang reliable ya kita sudah menyimpulkan ini tingkat kesebandingannya sudah tinggi nah barulah kita masuk ke interpretasi hasilnya tadi misalnya kalau dengan metode return on sales tadi nah kita melihat nih si pembanding-pembanding ini return on sales-nya berapa sih karena kita kan mau menguji return on sales kita nah kita create misalnya rentang kewajaran dari return on sales si perusahaan-perusahaan pembanding yang tadi kita gunakan kita lihat rentangnya kita lihat kembali ke return on sales kita apakah kita sudah sesuai dengan rentang yang dihasilkan seperti itu nah saya misalnya dari 5 perusahaan pembanding yang kita gunakan rentang return on sales-nya itu 3-5% nah punya kita setelah kita hitung-hitung 4% berarti kita kan 4%-nya itu masuk ke rentang 3-5% dalam kondisi seperti itulah ya baru dapat disimpulkan kita sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman seperti itu oke nah itu Bapak Ibu ya sekali lagi OECD tadi sempat bilang di awal seperti saya sampaikan nah ini bisa balik-balik ya Bapak Ibu ya tadi misalnya step 6 ternyata metodenya kayaknya ini kurang pas nih nah kita kembali lagi melihat asumsi faktor-faktor kesebandingan untuk melihat apakah mungkin metode lain untuk digunakan jadi ini bisa bolak-balik ya terus misalnya di step 8 wah ini atas beda ini nih kita gak bisa melakukan adjustment ya kalau gak bisa melakukan adjustment kan hasilnya gak sebanding nah kita mundur lagi nih mungkin mencari pembanding lain yang gak ada beda kondisi atau yang beda kondisinya itu bisa di adjust nah baru nanti setelah itu semua sudah dilakukan kita create kita bisa menentukan nilai kewajarnya itu berapa untuk kita perbandingkan seperti itu oke Bapak Ibu cukup singkat cukup ngebut saya ngejelasinnya 9 step ini kita cuma punya waktu 50 menit ya formula salah ya seperti itu jadi itu Bapak Ibu jadi sebagai penutup mungkin kalau ada waktu kita bisa diskusi sebentar intinya ini kunci atau inti dari isu TP ya sekali lagi isu TP itu adalah membutuhkan kesembandingan membutuhkan pembanding ya karena itulah syarat dari ALP atau Amslang Prinsipal jadi step ini sangat penting bisa dibilang core-nya atau ruh-nya dari isu TP itu sendiri atau ruh-nya dari penerapan Amslang Prinsipal itu sendiri ya intinya sekali lagi Bapak Ibu penekanannya itu adalah kepada fakta dan kondisi ya intinya kita benar-benar harus menguasai semua fakta yang relevan terkait dengan transaksi kita nah lalu asumsi-asumsi yang kita ketahui dari kondisi tadi itulah itu yang kita gunakan sebagai panduan kita nanti untuk memilih pembanding ya memilih metode memilih indikator tingkat laba ya lalu melakukan adjustment ya hingga akhir kita bisa menyimpulkan hasil analisis kita seperti itu oke kalau dari saya sementara itu dulu mungkin Bapak Ibu mungkin gimana nih Mas Pras apakah kita sudahi atau mungkin ada satu-dua penanya oke kalau nggak ada tapi benar ya kita sampai 9.50 jadwalnya ya benar kan ya izin bertanya ya silahkan kan ini dalam kondisi pandemi begitu apakah kemudian terkait dengan data pembanding atau analis pembanding ini juga terpengaruh dan apakah metode pendekatan ekspos itu dapat diterapkan dalam kondisi pandemi saat sini dengan kekurangannya informasi data pembanding kondisinya itu lebih susah untuk identifikasi faktor-faktornya itu akan lebih apa ya lebih besar pengaruhnya jadi effort kita untuk memahami konteks si pandemi ini dan pengaruhnya ke kondisi kita itu sangat penting karena dalam kondisi normal aja itu sangat sulit apalagi ditambah dengan kondisi pandemi ini jadi secara prinsip nggak ada yang berubah ya iya OECD juga katakanlah sedikit apa ya menyinggung juga ya ada kemungkinan untuk menggunakan metode-metode lain yang mungkin bisa lebih reliable tapi prinsip-prinsipnya tetap sama nah terkait yang ekspos tadi ya kalau jelas ekspos ya Pak ya itu akan sulit ya Pak ya karena apa ya karena misalnya kalau mengacu ke database yang ada itu mungkin database atau database itu mungkin belum menyediakan laporan keuangan perusahaan-perusahaan pembanding itu dalam periode pandemi ya masih terbatas lah ya meskipun mungkin di 2021 sorry 2022 ini mungkin ya yang 2020 2021 itu sudah mulai ada nah cuman kadang-kadang itu pun masih terbatas dan itu pun masih harus kita lihat juga apakah ya perusahaan-perusahaan tersebut itu memang katakanlah ya menghadapi kondisi yang sama dengan kita karena apa ya dampak pandemi itu kan bisa beda-beda ya ke perusahaan ya nah intinya ya kembali lagi ke kesebandingan kondisi tadi seperti itu nah mungkin kalau kaitannya dengan expose mungkin ya bener pak salah satu kendalanya itu ya pak ya karena data yang tersedia itu mungkin masih sedikit dan itu mungkin belum belum banyak lah ya nah jadi ya mungkin itu salah satu kendalanya seperti itu baik terima kasih pak ya oke ada lagi atau kita cukupkan dulu bapak ibu nanti yang berikutnya ada lagi ya mas saya ya itu lebih ke praktek nanti saya coba lengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi biar ada gambaran tapi sebelum itu kira-kira satu penanyaan lagi mungkin terakhir mohon izin mas Romy untuk bertanya mas ya masa apabila transfer pricing itu kan transfer pricing itu kan rat kaitannya dengan arus perdagangan mas termasuk juga kebijakan suatu perusahaan ketika suatu perusahaan itu menerapkan konsep dumping dalam hal ini menjual barangnya itu lebih murah ke luar negeri daripada dalam negeri ternyata di luar negeri itu termasuk ke transaksi afiliasinya apakah disitu masih bisa diterapkan konsep transfer pricing ini mas iya salah satu faktor kesebandingan yang ada itu kan ya kondisi ekonomi ya industri gitu ya mas Pras ya nah jadi sebenarnya aturan-aturan tadi yang spesifik ya terkait dengan dumping apa segala macam ya itu bisa dipertimbangkan ya dalam menerapkan prinsip slang itu sendiri seperti itu nah jadi intinya kembali ke di awal yang saya bilang intinya tipi itu analisisnya itu sangat luas sekali nah termasuk juga ya faktor kebijakan pemerintah itu itu termasuk salah satu yang yang mempengaruhi contohnya kemarin ketika sawit ya minyak goreng ya sedikit menyinggung nah ketika ada kewajiban DMO ya harus jual ke dalam negeri dulu nih gak boleh ekspor dan itu juga ada acuan harga yang ditakkan oleh pemerintah nah berarti kan dengan kata lain apa nih efek dari adanya regulasi tersebut ke analisis non-surprising berarti harga pasarnya atau harga wajarnya itu bisa dianggap langsung mengacu kepada harga yang jatuh oleh pemerintah jadi kita lebih simple ininya ya PR-nya gitu ya atau pekerjaannya ya karena apa ya karena itu sudah jelas diatur ya dalam periode tersebut ya penjualannya harus dengan harga sekian mempertimbangkan kondisi yang kemarin itu ya agak sedikit langka apa segala macem nah jadi itu aspek TV yang terpengaruh itu dalam konteks penetapan harganya jadi dalam kondisi seperti itu kita udah gak perlu capek-capek lagi cari pembanding atau katakan-katakan melakukan analisis ya jadi langsung mengacu ke aturan itu aja karena ya aturan itu sudah mengatur dan itu berlaku sama ke semuanya gitu jadi bisa dijadikan sebagai acuan seperti itu nah itu contohnya ya Mas Pras ya jadi intinya setiap ada policy itu itu mempengaruhi bisa kita pertimbangkan karena itu termasuk dalam salah satu faktor kesebandingan yang ada Mohon Nici Mas untuk melanjutkan sedikit boleh Mas dalam konteks transfer pricing itu kan ada yang namanya mekanisme pos pos faktum sama ex ante sebelum dan sesudah ketika seorang wajib pajak atau WP itu sepakat dengan DJP menggunakan metode ex ante dalam arti oh harganya yang wajar itu misalnya katakanlah 20 ribu nah kemudian dalam perjalanannya ini harganya pemerintah ada perubahan harga karena kebijakan pemerintah seperti ini Mas nah itu apakah WP masih bisa melakukan perubahan terhadap harga yang disetujui di awal dengan DJP Mas terima kasih Mas itu dimungkinkan ya Mas Pres intinya kan prinsip ex ante itu penetapan harganya itu kan dilakukan seiring dengan periode transaksi dilakukan bener gak jadi misalnya awalnya sepakat nih 20 ribu Januari Februari gitu ya misalnya ya tapi ternyata tengah-tengah tahun gitu Juni wah ada perubahan regulasi nih nah mau ngomong kan harus kita ubah tapi kan karena perubahan itu dilakukan masih pada saat periode yang berjalan kan harusnya gak masalah ya Mas Pres kecuali misalnya kalau udah tutup buku tutup tahun yang angkanya itu udah gak bisa diubah-ubah lagi nah barulah itu gak bisa di petak-atik lagi nah cuman kalau memang sudah mengacu ke prinsip ex ante yang ideal dimana penetapan harganya itu dilakukan pada saat transaksi sedang berjalan ya gak masalah gitu karena bisa nanti ditanya pun sama otoritasnya kok diubah ya karena ada ini pak gitu loh karena ada aturan ini jadi kan itu sebenarnya gak menyalahi apa-apa gitu loh jadi ya bukan dilakukan karena kita melakukan ya dalam tanda kutip manipulasi ya tapi dalam rangka kita menerapkan kebijakan pemerintah seperti itu nah itu yang kita jelaskan itu yang kita dokumentasikan mas Romy terima kasih mas atas tapi kita benar ya mas Pras ya cuman 50 menit ya satu pertemuan kurang lebih ya ya mas Romy 50 menit sebetulnya itu kan kalau 2 SK ini kan mata gulanya 2 SKS mas Romy 1 SKSnya itu 50 menit nah kebetulan karena ini dilakukan di tengah pandemi dan ada kebijakan dari pihak rektorat di masa pandemi itu untuk 1 SKSnya dipotong 50% mas Romy jadi cuma 25 menit oh oke 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 kalau begitu mungkin saya cukupkan dulu ya teman-teman ya sekali lagi makasih atas perhatiannya sorry tadi agak buru-buru agak cepat-cepat karena ngomongin TV itu biasanya 2 hari 2 malam pun biasanya gak cukup ya karena cukup menarik dan banyak yang bisa kita bahas tapi semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan jelas kita ketemu lagi dalam waktu sehat-sehat semuanya teman-teman mohon ngelola kekurangan saya Sudahi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi